Saat Pol PP Kota Depok bersama petugas dari Kepolisian dan Koramil, Senin 2 Juli menempelkan selebaran yang isinya menutup usaha KPKP warung remang-remang di daerah Pondokrangon, Harjamukti, Depok. Tindakan ini dilakukan menyusul penyerangan yang dilancarkan sekelompok organisasi masa terhadap tempat-tempat mesum yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk. Dalam penyerangan yang dilancarkan minggu dini hari Sabtu Juli lalu, mengakibatkan tiga motor dari dua kubu ikut terbakar. Menurut Kepala Seksi Penertiban Satpol PP Kota Depok, Diki Erwin, tempat-tempat maksiat yang disegel sebanyak 27 lokasi, satu di antaranya tempat biliar. Diki mengatakan lokasi KP dan warung remang-remang tersebut dibangun secara liar tanpa surat izin bangunan yang sah, karena berada di atas tanah milik negara. Ditegaskan Didi, tempat maksiat yang diteripkan itu tidak hanya menjelang waktu puasa dan lebaran, tapi untuk seterusnya. Jika ada pemilik yang membandel dan tetap membuka tempat usahanya, akan ditindak tegas. Sementara, Ketua DPP PRON Pembela Islam Kota Depok, Habib Idrus Al-Kadri, mengatakan pihaknya mendukung petugas yang telah memberantas tempat-tempat maksiat tersebut. Dari Depok, Angga Pahlepi, Postkota TV melaporkan.